Yo everybody, welcome back again with me, I'll release Zimandino, dan kembali lagi sama gue di Jangan Review guys Ya, kenapa Jangan Review? Ya karena Ini game gue tadi udah berusaha mencoba mereviewnya ya Dengan profile 1 gue yang dokumenin selama sekitar 1 jam 60 menit ya Tapi ternyata cukup stressful kali ya Tapi sebenernya ini adalah sebuah plot yang menarik ya Karena ini diambil dari sebuah novel Kalau gak salah judulnya sama juga, The Inquisitor juga eh Jadi kalau lo yang gak tau nih game HP kenapa tiba-tiba masuk ke segmen Jangan Review Karena sebenernya menurut gue ini game gak perlu di review Karena buat lo pada yang memainkan game ini mungkin adalah orang-orang yang tertarik sama plotnya gitu ya Karena sejauh ini so far dari segi mekanik gue gak dapet funnya sama sekali Intinya ini adalah sebuah, kalau mungkin ini dibikin sama developer Indonesia Mungkin ini bakal menjadi sebuah, apa ya bisa dibilang penghinaan agama gitu ya Karena memang konsepnya adalah alternate universe Dari kalau misalnya Yesus itu kagak jadi mati di salib gitu Karena konsepnya ini ceritanya Yesus itu berontak dari salib Habis itu dia bunuh-bunuhin orang Romawi Yang mencoba membunuh dan menghukum dia kan ceritanya kan Habis itu dia eranya yang lewat Habis itu banyak orang-orang yang akhirnya memanggil Iblis untuk datang ke bumi Dan akhirnya ada Inquisitor-Inquisitor inilah Orang-orang yang disebut sebagai The Official Inquisitor Alias orang-orang yang mau hukum Jadi konsepnya, biasa kan kalau di agama Kristen Kayaknya Tuhan Yesus begitu mengampuni, mengasihi gitu kan Kalau digampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu kan Di sini kalau lu berbuat salah itu hadiahnya adalah kematian Kalau gak digebugin, kalau gak masuk penjara gitu Jadi ini ceritanya kalau Yesus itu sangat-sangat suka dengan hukuman gitu ya Nah mari kita bermain gitu kan Dengan profil yang baru New Game ya Jadi sambil kita lihat cutscene-cutscene yang cukup niat ya Jadi di sini ada ayat-ayat kayak dari Matthew 10 ayat 28 Mungkin lu pada kalau sobat-sobat saya yang kristiani juga Mungkin akan lebih relate gitu Nah kenapa juga logo salibnya bengkok-bengkok Karena itu mendadakan patahnya itu salib gitu kan Ini ceritanya nih sebelum masa gameplaynya nanti nih Jadi dikira lu bisa ngelakuin apa aja ke Yesus gitu kan Udah dipaku, dimutilasi gitu kan Ditanam di salib, diketawain gitu kan Lalu Yesus bilang penghakiman akan datang ke NTNT semua Dan dia bilang, aku berontak ya kan Salibnya patah gitu Oh lu liat, Yesus mau pendang bro Terus kotanya dihancurin semua, dibakar Kalau pas itu kan gempa ya, gempa besar-besaran ya Kalau ini dibakar, dihancurin Nah semua tuh si alih-alih Taurat itu akhirnya pada kabur gitu ya Untuk mengamankan diri supaya dia tidak diincar gitu kan Tapi ternyata mereka salah guys Ini ceritanya gue menjadi narator gitu ya Nah akhirnya semua tuh dihukum-hukum tuh Pakai api lah segala macem gitu ya Malah jadi antikris gitu loh Jadi disiksa-siksa semua gitu ya Terus jadi makhluk-makhluk iblis ini pada datang lah gitu Jadi sekarang orang-orang justru berlaku jahat gitu akhirnya Atas nama Tuhan gitu Nah ini ceritanya kita ada di sebuah kota Namanya Konikstein di tahun 1533 Nah Inquisitor ini datang disini Untuk mencari vampir Jadi dia akan mencari vampir Karena kota ini sudah penuh dengan dosa gitu Konsepnya juga sebenernya Lu bisa memilih banyak jawaban Meng-craft karakternya CD Inquisitor ini Yang namanya Mordy Mermeder ini Ya mukanya lagi-lagi kita ketemu sama muka-muka Orang tipes ya Yang kena penyakit keras Nah ini kita lihat lagi animasinya disini Ini dari publisinya Recalipsos tau gue Nah sebenernya secara plot gue suka ya Dari satu jam itu gue sebenernya lumayan ngehook gitu sama plotnya Cuma emang gameplaynya yang bikin gak kuat Sebenernya kalau dari grafik Menurut gue gak Gak fresh banget Gak future banget Dan gak present juga sih Jadi mungkin ada di Ya mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu Lu masih lihat grafik-grafik kayak gini Dan ini muncul lagi disini modelannya Jadi yang masih kaku-kaku gitu ya Sebenernya kalau secara gameplay Mungkin gue ngerasa dia tuh nge-aim Nge-aim battle-nya tuh mirip-mirip sama The Witcher Kayak mirip-mirip sama Assassin's Creed yang pertama dan yang kedua Ada peri-peri auto peri dan segala macem Terus dia ada eavesdropnya juga kayak Assassin's Creed Jadi emang sebenernya Lumayan banyak yang diadaptasi sama mereka gitu Untuk jadi gameplaynya mereka gitu Dan ngobrol-ngobrolnya mirip sama The Witcher gitu kan Nah cerita Inquisitor ini juga banyak yang benci lah gitu kan Karena kan memang dia membawa hukum Tuhan gitu Ceritanya Nah di setiap jawaban-jawaban yang lu pilih Atau percakapan yang lu pilih itu menentukan karakternya dia Walaupun tidak ada indikator apapun gitu Nah lu liat ya Pandangan matanya aja kosong Teksturnya juga berantakan Banyak yang gak render kayak gitu Konsep ini Emang itu konsep ya Jadi lu gak usah nungguin di render ya Karena ini settingannya sebenernya udah decent menurut gue Karena optimisasi agak berantakan Jadi kalau di high kayaknya agak drop gitu Biasanya dari tadi Nah jadi ini Inquisitor ini datang dari namanya The Holy Office Jadi ada kantor suci gitu ya Nah itu oleh tuh Jesus teaches us not to forgive those who trespass against us Lu payangin Jadi sekarang Tuhan itu maha Menghukum gitu ceritanya Lu main-mainin aja Terus kalau di Indonesia nih ada developer Bapak pasti harusnya udah dituntut guys Terus ceritanya hari ini lagi ada pagelaran Pameran memperingati Hari pemberontakan si Yesus dari Salib Ceritanya gitu Nah terus disini kita ada model-model jurnal Iya kan Jadi gak usah gue review gitu loh Padahal ini Yaudah Kayak gini aja Lu liatin aja nih Mainnya kayak gini pokoknya Terus dia ada beberapa minigame-minigame yang coba mereka aplikasiin disini Tapi ternyata juga tidak sebegitu bagusnya menurut gue Terus setiap transisi juga agak ada patah-patah Dunianya sebenernya banyak property-property disini yang gue liat mungkin cukup familiar Karena ini era medieval juga Terus konsepnya juga menarik Untuk lu bisa liat Apa namanya Point of interest Point of interest tuh ya Lu bisa doa ya Ya berdoa kayak gini Ya terus lu bisa liat dimana-dimana misinya gitu Ceritanya Iya kan Sebenernya tadi gambar sih Kalau lagi begini mah oke Kalau yang ngobrol itu loh penyakit gitu Nah ini ada prayer energy Nah itu prayer energy-nya itu dipake Biasanya di Namanya unworked Kalau gak salah ya Jadi kayak ada alam goit lah gitu Jadi dia bisa doa gitu Re-planish Prayer-nya itu Nah cuma karena kita belum pake Prayer kita nolah sekali Cuma dipake buat disini doang Jadi belum bisa di-replanish apapun gitu kan Lalu sini kita jadi suburb-suburb Jadi kotanya tuh udah berantakan banget lah ceritanya Nah terus ceritanya kita bakal cari fair-nya Yang sana tuh yang garis-garis gitu Terus itu ada bocah nyopet gitu kan Gue gak tau itu Dia juga jatuh-jatuh kenapa juga kita gak tau Dia ada QTE yang gak perlu sebenernya Nah ini kayak gini kan agak bingung ya Padahal lu harusnya lewat sini gitu Jadi lu gak bisa loncat disini Tidak ada vaulting Tidak ada apapun gitu ya Jadi memang pure aja kayak gini Nah kayak gitu tuh Nah Jadi gak ada kontrolnya Itu juga dia rubuh kenapa-napa Kita gak tau kenapa gitu Nah dia transisi dari Apa namanya Platforming-nya juga gak ada Sebenernya Nah ini gerobak Tiba-tiba ada ya kan Nendoro gak ada gitu kan Aneh banget temen Itu larinya juga kayak tuyul Aneh banget cu Lariin Tuh Magic cu Gak kenapa-napa Hancur sendiri Jadi emang Ada ketidak niatan juga Memang sebenernya Dari developer-nya Mendevelop game ini gitu Gue gak tau loh Mereka developing time-nya tuh Berapa lama Gue juga gak paham ya Nah terus kita ceritanya Kehilangan dia nih Ah dimana 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 Tidak ada Gitu Kenceng larinya dia Tuyul itu Nah terus kita cari lagi deh Objektifnya ya kan Kotanya sih menurut gue oke Nah terus dia bisa ngatur density juga Kalau PC lu kuat Bisa ngatur density Tapi karena gamenya Optimisasi agak jelek Jadi agak cukup Berantakan aja Dan mereka menyarankan Untuk lu mainin Pake controller Kalau pake keyboard Katanya kurang immersive ya Walaupun padahal Gue udah pake controller Juga gak berasa immersive Tadi gue ngantuk Sampai tidur gue Karena gue gak ngerti Tujuan gamenya itu Sebenarnya untuk Combat kah Atau AP kah Gitu ya Nah ceritanya kita udah Di posat kota Dari pelabuhan tadi Jadi disini banyak Apa namanya Sesuatu yang terjadi Ngomong kagak ya kan Bukanku Ngomong kagak ya kan Ngomong kagak ya kan Tapi beberapa sak Yang terjadi Bukanku Di kolom kagak ya kan Kita harus Lepas kagak ya kan Pasjid Bukanku 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 Tidak Yesus Pake pedang yang.. selamat menikmati 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 Pake itu yang bikin sulit gitu ya Nah gitu Aneh kan Kita bisa perfect parry disini Nah gitu Sikat ya kan Nah perfect parry lagi Ya ya Terus kita gak ada indikator darah disini Iya Iya Kameranya juga dia gak Melebar ya kan Jadi kamera mesti lo atur-atur sendiri lagi Emang sedih sih di banyak game bagus Tiba-tiba kita harus Melihat ini ya Yang menurut gue kalau lo mau nyari cerita mungkin oke Menurut gue Nah ini ceritanya ada malingnya lagi ya Jadi kita akan Lari dan melihat nih Ada Ada trace-nya Ada scent-nya Jadi inklusator itu spesial Dia tuh bisa mencium bau seseorang gitu Penting tuh dia ngasih cutscene-cutscene pendek kayak gitu tuh menurut dia Hmm important nih gitu Terus dengan bodohnya orang ini ngumpet di depan gitu Kenapa dia gak di belakang bodnya Iya kan Ya kadang detail-detail seperti ini yang kadang di era-era sekarang tuh sudah tidak bisa kita kompromikan gitu Mungkin kalau ini game tahun 2000, 2010 mungkin oke gitu ya Karena disini gue akan membangun inklusator yang sadis gitu It's the Inquisitor Inquisitor? Sampai lu nanya-nanya lu Iya kan I'd like to buy a mask for tomorrow's parade Hold your horses there Inquisitor I was here first Well merchant Do you have any garb worthy of an executioner? For you master executioner I have something special Here are the masks And costume of the Mary Executioner from Tianan The butcher who disappeared off the face of the earth a few years ago He was a devil So devils dragged him under He's sure to be dancing in hell as we speak Poppycock Poppycock Piss off or I'll give you a good lashing How did the mask of the Mary Executioner from Tianan find its way to a merchant stand? Look at it Inquisitor Inquisitor Interpol Se-a-a-an Tiba-tiba dia aku mendapatkan sebuah penglihatan Kata dia Nah gini-gini itu Bagus niat dia bikin animasi Bikin kayak gini-gini itu niat Entah kenapa dia bikin combat mechanicsnya Malah tidak niat Gitu Tapi kalau ini masuk ke dalam ranah marah-marah Tidak ya Karena menurut gue masih playable Plotnya masih enjoyable Masih enak untuk dinikmati Since gue juga related gitu Mungkin sama jalan ceritanya gitu ya Dan ini alternate universe Jadi cukup menarik gitu Untuk melihat bagaimana Agama Kristen diceng-cengin lewat game ini Dan dibikin alternate-nya yang aneh gitu ya Tuhan jadi sadis gitu Ya oke menarik Gue jadi pengen coba mainin dan ngeliat plotnya Tapi kalau sampai ke ranah marah-marah Tidak Jadi makanya ini baru masuk ke Rate kedua Itu adalah jangan review guys Ya itu Tidak perlu dibainin sampai tamat Cukup dapetin key point-key pointnya gitu Key moment-key moment dari game Ya udah that's it gitu Tidak perlu kita review gitu ya Karena game-game seperti ini Memang hanya menarik Orang-orang yang memang Punya kekuatan lebih Itu sabar dalam menghadapi Game-game yang seperti ini Nah itu tadi tuh ceritanya Eksekutioner Royal Eksekutioner gitu tadinya Cuman udah dipecat deh Jangan lie atau Kau akan berakhir di pilori Aku akan beritahumu semuanya Tidak perlu saya Atau wanita tua I'll get to the truth one I'll get to the truth one I'll get to the truth one This looks like a dog's bedding If memory serves The old lady called it friend Ini scene paling tolol yang tadi gue cukup menikmati ya Bagaimana ada orang mengempelang-ngempelang kandang Yang kita juga gak tau buat apa gitu ya Tuh gitu Tuhan yang mereka tuh Nge-treat Namanya lesser creature Jadi dibawa manusia gitu Atau dibawa vampir dan segala macem lah Nah kita gogebugin lah Enak aja loh Dia bohong pasti kita Nah kita kemplang palanya ya kan Kita tonjokin cuy Tidak ada ampun Karena kita kan membawa hukum Tuhan nih disini ya Jadi kita gogebugin dia Nah dia kasih cutie-cutie gitu ya Menurut gue sebenernya gak perlu ya Lo liat dia ditonjok sekali Udah langsung berdarahnya sekepala ya Kayak mandi ya Sampai ke badan sampai ke kaki Lo bayangin Jadi ditonjok mungkin ototnya langsung kontraksi ke semua gitu Sampai ke betis Setelah apa kaki gitu ya Nah terus kita nyelamatin anjing nih Gue pikir kan kayak Wah ini menjadi temen dari inquisitor ini Wah pasti selalu ini kita dapet Companion gitu ceritanya kan Dapet anjing gitu Iya Dapet anjing ya Tapi ternyata ya Setelah Tapi gue kasih lo liat satu minigame lagi yang disematkan ya Ya tuh kan sebelum dapet minigame nya gue udah kesini Nah Gini nih Iya kan Kita udah selamat ini anjing nih Dengan caranya cukup heroik gitu kan ceritanya kan Dikasih Udah Dibawa anjingnya Coba Buat HP coba Kita nyelamatin anjingnya buat HP Maksud gue Nah terus ini ada orang ngetawain Yang Lagi Apa namanya Di hukum gitu kan Jadi emang cepetnya Ceritanya emang Emang ini menggambarkan Tahun-tahun segitu lah memang ya Saat orang tuh sering banget dihukum di public space gitu Untuk memberikan efek jera gitu Terus disini juga ada beberapa minigame bisa disematkan Yang coba bikin lo enjoy aja gitu sebenernya Cuman ternyata saat gue mainin ternyata gue tidak enjoy gitu ya Lo bisa liat nih Ini minigame yang cukup menarik sebenernya kalo dieksekusi dengan baik gitu ya Tapi ternyata cuman cutie-cutiean doang tuh liat Nah tuh Nah Nah mainnya gini Tuh jalan Terus cat Gini Terus gini Iya kan Ba Gitu Ba Ini lebih ke melatih motorik ya Kalo mungkin motorik lo agak kaku gitu ya Nah ini Motorik Biasa kan QTE itu kan ada di momen-momen dimana tuh cukup intense Cukup padet gitu Banyak cutscene Supaya ada interaktifnya sedikit lah gitu Makanya dikasih QTE Itu kan Kenapa QTE ada? Karena ada di quick time event gitu kan Sebenernya kan Event-event dimana yang keren yang seru Ada QTE-nya gitu Nah ini kan harusnya dia menyematkan mekanik minigames gitu Kenapa mekaniknya malah QTE gitu kan Itu aneh menurut gua Terus abis selesai main Kamu kan mengharapkan Ah aku dapet reward ini Gak dapet AP-AP Maksud gua Terus si Kiki suruh gua review ini gitu Gua bilang gua mendingan menjadi comberan Daripada gua review Iya kan Maksud gua harus menghabiskan 15-20 jam untuk Mereview game ini Oh tidak dong Tapi kalo untuk menambah wawasan Menurut gua sih perlu ya Karena kita jadi tau Gua tuh sebenernya cukup aneh Karena Kalo mungkin Qiki tuh mainin game-game yang di luar Apa ya Kesukaannya dia gitu ya Main-mainin game-game yang aneh-aneh gitu kan Gua tuh gak sempet Karena gua dikasih game-game kayak gini terus gitu Jadi gua malah memperkaya knowledge gua dengan game-game yang Kureng gitu ya Nah ini kita akan masuk ke Unworld Nah ini gua Ini akan menjadi ending dari Jangan review kita di hari ini ya Jadi dia bersujud Berdoa kepada Tuhan Iya kan Tuh Salib juga udah begitu Salib tuh udah patah pak Iya kan Nah terus kita masuk ke Unworld nih Tuh Dia kesambet Nah kesambet dia masuk Ke dunia goib Iya kan Nah ini namanya dunia goib Anjir Anjing Bisa masuk dunia goib Lu bayangin Yang esensi dari dunia goibnya sendiri pun juga gak ngerti apaan Eh Namanya Unworld You came to the Unworld to uncover the truth Kata Your life depends on the light that emanates from your hair When you lose it You die Nah ini baru ada praynya nih Yang bisa lo replenish Saat lo di dunia nyata Gitu Iya kan Tuh Kalau kayak gini gambarnya bagus nih Nah ini gua juga cukup mes nih ada gini-gini Ini anjay ya gak Iya gak Tuh Dia bikin-bikin gininya niat nih Ya bikin dunianya niat Yang gak niat dia apa bikinnya Bikin gamenya gak niat Bikin gininya niat dia Tuh Ya kan Sound effectnya Terus Efek-efek visualnya Tuh Niat banget dia tuh Tuh Bikin level Bikin ada platforming-platforming yang kayak gini Lucu kan maksud gua Ini tuh yang bikin-bikin Dunia platforming tuh jadi fresh gitu Adventure tuh jadi fresh gitu kan Nah terus ini kita bisa Apa Ngumpet gitu ya Jadi kalau misalnya lo lagi ada setan-setan gitu Nah lo bisa ngumpet disini sama generate light-nya kita Terus kita suruh tap-tap-tap-tap Dan Eh Sa Iya gak Iya gak Niat kan dia bikin gini-gini kan Jadi ini cek point Nah kalau kita kayak gini nih Salah apa-apa berkurang Jadi kita bisa doa bro Kayak gini-gini tuh seru sebenernya menurut gua Dia punya konsep mekanik tuh cukup menarik Cuman emang yang ngurang tuh adalah Memang Kompet mekanik sih sama keseluruhan gamenya Jadi emang Nah terus kita Nah Tiba-tiba ada Wall of the Worlds-nya Tom Cruise tau gak lo Yang alien yang bisa jemput-jemput orang gitu Nah Ada ninja disini nih Coba lo liat Di tahun 1533 Kita ke dunia goib Terus kita ketemu sama Creature-creature cybernetics kayak gini gitu Ini kan jatuhnya alien maksud gue Berarti lo punya makan Si Tuhan Yesus ini Apa gitu Tuhannya alien gitu maksud gue Tuh Apa ya seremnya gitu Gue mah kagak takut gue kalo ketemu gituan Terus dia punya senter lo bayangin Ini kan ceritanya iblis ya Kenapa kita harus disorot sama dia gitu Dia pake senter lo bayangin Kayak lagi perang Jerman Kayak Wolfenstein tuh lo Tuh Tuh Apa ya coba seremnya Dia udah cuma pake senter doang Angin Masih sereman Aliennya Tom Cruise tuh gak lo Terus Nih ya Oke Dia tuh tidak mengancam sama sekali menurut gue Tuh Dia gak jadi kesini Padahal kan dia bisa ya Feelingnya bahwa Aku akan kesini gitu Jadi kita tidak dikejar-kejar juga sama dia gitu Lo bayangin Tadi challenge yang lo ngeliat Intimidating Gede Terus tiba-tiba Dia ternyata cuma kayak gitu lo bayangin Terus ya Ada checkpoint kedua disini Sedangkan tadi tidak mengancam sama sekali Jadi apa guna checkpoint tadi gitu kan Liat tuh Dia masih di belakang Si alien itu Sedangkan kita udah ke checkpoint kedua Effortless Gak ngapa-ngapain Ini memang kita Game ini tuh layak kita masukkan ke dalam kategori The Pantats ya Ini ada Brute of the Merc Ini jadi Ada lagi Setan baru lagi ya Dan ini kita bisa Berdoa Sambil melewati mereka nih Kita bisa berdoa Iya kan Tuhan Yesus Jaga aku Iya tuh Kita bisa berdoa Iya gak Bisa berdoa Jadi dia tuh Thresholdnya bakal pelan-pelan Terus kita bisa ngumpet disini Nah ini ngumpet Oh tapi kita tuh Sudah ketawan oleh dia Tapi tenang Ini dia Mudah sekali untuk dilawan Ya Tenang aja relax Gampang kan Nah mati dia Terus ya Kalau lo bunuh dia Temennya gak ada info Gitu loh Dia gak ngomong sama temennya Jadi temennya Masih nyari-nyari kita dia Nih Terus kita bisa serang dia dari belakang Mati anjing Terus kita gak dapet apa-apa Dari bunuh musuh itu Tidak ada ring wartama pun Iya kan Nah Tuh Si gila masih ada di ujung Lo bayangin Udah Udah nih Nah terus kita lewat Mana nih Nah ini yang baru Jadi level design itu Tidak membingungkan sama sekali Karena dia udah ngasih semua jalur Yang cukup Sangat-sangat kontras ya Nah udah Nah terus jadi Meng-unfill Kebohongan si merchant Tadi yang jualan topeng Tadi kan yang jualan topeng Itu kan tadi sempet gue skip-skip Dia tuh ngomong bahwa Dia dapetin Dapetin maskernya itu Dari seorang wanita Dengan harga yang Biasa aja gitu Ternyata Dia adalah orang Yang ngebakar Seorang penyihir gitu Dan Si topengnya itu Diambil gitu Kita akan berjumpa lagi Knave Aku tidak pikir Terus ini anjingnya Si witchnya itu Makanya tadi ada colornya Lo bisa bayangin gak Dia untuk membuka Sebuah isu kecil Yaitu Kebohongan seorang Tukang topeng Dia sampai Dia sampai harus masuk Ke alam goib Melawan alien Nanyu Maksud gue Kenapa Sepedestrian itu Gitu ya Lu bayangin Dia harus Merelakan diri dia Kesambet dan mati Hanya untuk Bisa membuka Kebohongan Seorang tukang topeng Masih awal-awal Jadi mungkin Kasus-kasus yang dibuka Juga masih Ya gitu-gitu aja Jangan lupa Maafkan saya, Master. Saya tidak ingin berbicara tentangnya di depan pelanggan saya. Amulet Mandrake yang kamu ambil dari dia harus dihukumkan. Merchant yang menghukumkan di Inquisitori. Cepatkan saya, Bea. Saya tidak melakukan apa-apa yang salah. Nah, ini tokonya tidak ada yang jaga nih. Kita tangkap anaknya biar tokonya tutup sekalian. Karena kan kita penghukum yang handal gitu. Kita tuh harus anti-nepotisme. Masih dia pikirin dagangan nih, ya kan? Nah, terus kita sita deh semua barang-barangnya, ya kan? Kita bikin bangkrut dia, guys. Lihat semua stand ini lousy setelah dia dihukumkan di sel. Tidak. Saya terima kasih. Bodo amat. Tidak peduli saya. Ikut dia. Sekarang ini sudah selesai. Gitu lah kira-kira gamenya ya. Saya tidak tahu kamu dapatkan apa dari gamenya. Tapi yang pasti, inilah dia di Inquisitor. Kalau kamu tanya saya nilai plus game ini apa? Sebenarnya dari grafiks dari dunia cukup oke menurut gue. Terus secara plot juga menarik bagi lo pada yang mungkin beragama Kristen dan pengen tahu alternate universe. Mungkin kalau dari agama lain ngeliat ini ntar disangkanya ini yang benerannya gitu ya. Jadinya misleading ya. Nah, ya memang seharusnya tidak dibuatkan game seperti ini. Tapi it's okay lah ya. Kita udah ketemu sama I am Jesus Christ yang pernah gue bikin. Jangan review juga. Kita pernah ketemu Battle of Gods kalau gak salah apa-apa gitu lah. Namanya gue lupa yang dimana semua Tuhan disatuin jadi game fighting ya. Dan konsepnya mirip-mirip dimana Yesus itu pakai salit yang ada di tangan itu jadi kayak bare knuckle gitu ya. Terus sekarang ini di Inquisitor yang diambil dari sebuah novel. Ya menurut gue novelnya seharusnya sih bagus di jalan cerita. Cuma saat direalisasikan ke game banyak hal yang masih raw, yang masih mentah. Yang sebenarnya masih bisa di finishing lagi. Sebenarnya udah gerakan yang baik ya. Ada minigame terus ada side quest-side quest yang banyak. Dunia juga cukup luas setelah gue explore juga. Gitu ya karakter-karakternya mereka juga coba bikin defense-nya juga oke. Si karakter utamanya juga secara kostum dan segala macam artinya udah oke. Tapi ternyata memang secara eksekusi bukan game yang bener-bener ngelakuk dan bikin pengen lo mainin banget. Karena mekaniknya banyak yang berantakan khususnya di fighting mechanics-nya gitu. Kalau secara jalan cerita sih gue oke. Bisa ngukum-hukum orang lah, bisa jadi bastard lah kita segala macam. Tapi itu doang tidak cukup dalam game eksplorasi kayak gini. Dan kelemahan terakhirnya adalah tentunya harga. Karena di Steam ini harganya sekitar Rp 452.000. Rp 100.000 lagi anda bisa beli Helldiverse 2 dengan kualitas graphics dan juga gameplay yang kayak gitu. Atau Persona 3 Reload misalnya itu juga udah bagus banget. Atau mungkin beli Hellwold yang setengah harganya dari game ini. Jadi buat gue pribadi ini kurang worth it kalau harga Rp 452.000. Kalau mungkin ini bisa jadi game yang worth it mungkin harusnya harganya di sekitar Rp 150-200.000. Mungkin orang masih consider untuk mencoba tahu soal Alternate Universe yang dibangun ya. Jadi itulah dia konsepnya. Kalau pada masa itu Yesus gak jadi disalib dan Yesus jadi sadis banget. Kira-kira kayak gini penggambaran yang cukup akurat menurut gue. Sampai jumpa di Jangan Review selanjutnya. Kalau lu ada Jangan Review, Jangan Review lagi. Game game yang ada di tengah-tengah bagus enggak jelek enggak. Boleh di drop di kolom komentar. Nanti gue akan cobain. Gue akan bikin insight dari gue pribadi untuk kalian semua. So thank you guys for watching once again. And I'll sign it out. Jangan lupa like share dan subscribe. Kalau kita ada di Lizzy Monday. Beli dashboard kita yang terbaru yang lagi collab sama Boim Lane lo ya. Silahkan semuanya di deskripsi di bawah. So I'll sign it out guys. And bye bye guys. 3 selamat menikmati